Terima kasih. Saya masih hidup terus. Saya ingin... Saya mencium aroma... Janin bayi. Keguguran. Dan masih ada terikatnya... Satu jalinan jodoh antara Janin bayinya terhadap ibunya. Dan... Sosok ini... Ya, sosok ini dihantui oleh Janin bayi tersebut. Walaupun sebenarnya ini bukan menggugurkan, tapi keguguran. Keguguran. Oke, Roy. Silakan. Tanggal lahir berapa yang kamu bicarakan? Saya memilih angka kelahiran. Nomor... 31. Adi Faliza lahir di tanggal 31. Hamil di luar nikah. Dari kecil ditinggalkan orang tua. Menurut pengakuannya, Adi selalu dihantui oleh anaknya yang sudah meninggal. Adi juga memiliki jimat pengusir sosok gaib dari Vietnam. Karma baik atau karma buruk yang menimpa Adi Faliza. Saya melihat di sini ada penjumlahan angka yang saya akumulasikan. Empat, kemudian lima, kemudian tujuh, 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 tujuh. Tujuh, 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 tujuh. Kemudian di sini saya menggambarkan segambaran bayi keguguran lalu banyak darahnya. Dikubur. Di sini saya melihat ada pulau dan negara. Di sini ada tiga negara. Tiga. Tiga negara. Tiga negara. Dia pergi ke tiga negara untuk menghilangkan... Saya bisa sebut apa ya? Trauma atau dihantui? Trauma atau dihantui. Saya melihat di sini, memang saya merasakan ada aura lain dalam sosok kamu. Tapi akan saya gali lebih dalam. Saya hidup... Sampai sekarang hidup saya pahit banget. Sangat pahit. Semuanya yang saya lakukan itu sendiri. Saya ditinggal dari umur lima bulan. Sama keluarga saya. Saya dititipkan kepada ibu, saudara ibu, saudara mama, bibi, sama nenek, kakek. Bapak saya pergi mencari uang. Dan ibu saya tidak tahan karena bapak saya tegang pukul. Cemburu. Setelah umur tujuh tahun, bapak saya datang. Ketemu secara langsung. Kita hidup bersama, cuma tidak lama. Saya merasakan, saya merasakan bapak saya itu sayang banget sama saya, gitu. Tiba-tiba dia pergi lagi. Dan ibu saya married sudah tiga kali. Dengan pengusaha. Lelaki kaya. Sedangkan bapak saya kan orang susah. Dari situ, saya hidup sendiri. Saya pernah ditinggal sama tunangan saya, ditinggal menikah. Dan saya hamil dengan dua cowok. Saya minta dipertanggungjawabkan. Cowok itu tidak mau tanggungjawab. Posisi saya lagi hamil itu sangat stres banget. Sebenarnya saya mau membesarkan dia, gitu. Sebenarnya saya mau. Tapi anak itu keluar. Di kamar mandi. Saya melihat jenazahnya sendiri. Sampai sekarang, saya masih ingat terus. Saya lahiran di rumah teman saya di 2009. Kalau dia besar paling, umurnya sekitar sembilan tahun. Cowok. Dari situ, saya bukan tidak mempercaya cowok, ya. Saya trauma. Saya gak mau lagi sama cowok, gitu. Saya mau tuliskan untuk tomboy. Saya anak pertama. Tidak ada saudara. Dan ibu saya cuek. Dia tidak mengakui saya anak. Dari situ, apapun yang saya lakukan itu sendiri, gitu. Sampai saya keluar, kerja di luar negeri. Kayaknya saya merasa anak saya itu mengikuti saya, gitu. Dia kayak semacam menjagai saya, gitu. Pernah saya didatengin mimpi secara dia minta, mama, mama, gitu. Sampai saya tuh pergi ke Thailand. Saya minta tolong untuk pelindungan saya atau diberi doa ke anak saya, gitu. Sampai ke Vietnam juga saya pernah. Tiga negara lah yang saya datengin. Dari situ, hidup saya pahit banget. Dan mamanya adik sekarang dengan suaminya yang kaya. Iya. Kamu benar-benar dibuang. Dibuang banget. Dibuang banget. Bahkan bapak diri saya itu pengecara. Dia salah satu partai, ngikut partai. Saya tidak bisa menjebutkan namanya, ya. Karena ini aib keluarga juga, kan. Saya masih sayang-sayang, walaupun jelek, jahat. Itu ibu saya sendiri. Sebenarnya saya sakit hati. Setiap kali ketemu, dia tidak pernah nyapa saya. Tidak pernah. Dia sering pulang ke rumah nenek saya. Tapi dia tidak pernah nyapa saya. Saya juga keluar dari rumah. Saya tidak mau menyusahkan bibi saya, gitu. Makanya saya hidup sendiri. Apapun sendiri. Saya melihat ada sisi trauma di diri kamu. Sehingga kamu tidak ingin diganggu. Jatuhnya dihantui. Padahal, sebenarnya, saya merasa anak ini menjaga kamu. Soalnya saya, apa, dia lahir, dia keluarnya, itu di bulan, tanggal 7, bulan 7, 2009, di jam 7 pagi. Oh, iya, rohnya sudah baca. 7, 7, 7. Iya. Wow. Itu umur berapa bulan ketika keluar? Lima. Lima bulan, kalau sudah ketahuan laki-lakinya, ya? Laki-laki. Itu saya lagi pas berasanya itu di jam setengah tujuh, ya. Kontras. Gimana sih? Kayak konsentrasinya sekitar 20 menit. Itu saya tidak berasa. Itu dipikir mau... Buang air. Tiba-tiba buncahlah telah darah. Dan posisinya, teman saya lagi ke pasar. Saya cuma ditinggalin handphone. Kalau ada apa-apa, kata teman saya, telpon atau enggak. Kalau mau nyidam, ngomong, gitu. Takutnya nge-chash. Tiba-tiba keluar, dia. Itu saya ingat banget sampai sekarang. Saya nggak pernah lupa di tengah lahir itu. Saya harus menyampaikan sebuah pesan. Mama, aku sayang Mama. Mama, jangan cari jimat lagi. Kalau kamu pengen aku pergi, aku pergi koma. Ini dari bisikan di kiri kamu. Saya merasakan ini di sini. Dan keluarnya di sini. Di area kamar mandi di bagian kiri. Ketika kamu ingat itu. Dan Jimat apa? Jangan cari jimat lagi, Mama. Saya dikasih dari Thailand. Kayak gini. Kayak baik. Sama ini. Ini dari Thailand. Itu nggak boleh copot sama sekali. Terlalu. Saya jujur terus terang. Saya harus berkata pada kamu. Kamu cari banyak barang ini. Justru malah bikin anak kamu tambah sedih. Iya. Setiap kali saya sholat, dia mau dekat. Tapi kalau saya nggak sholat, dia nggak mau dekat. Pemisah di rumah, saya harus membuka. Ini adalah seperti segitiga. Roy Kiyoshi sebenarnya paham sekali dengan bahasa Mandarin. Paham. Roy, tulisannya di sini saya boleh lebih mendekat untuk Roy. Singkat saja. Apa maksudnya dalam bahasa Indonesia? Jujur terus terang di sini. Di sini adalah bentuk tulisan-tulisan mantra. Tetapi yang saya lihat ya, yang saya lihat di sini tidak usah khawatir dan berhubungan dengan Roy. Dan itu berupa Jiangxi. Jiangxi adalah satu tradisi kepercayaan Cina juga. Kepercayaan tradisi Tionghoa untuk mengkocok dan keluar satu tulisan. Namun, yang terbuat dari sini adalah Hu bergabung dengan Jiangxi. Oke. Tidak ada hubungan ya, Pak? Tidak ada hubungan, Roy. Tidak ada hubungan ya? Oh, jadi ini sekali lagi adalah produk jualan saja. Seperti itu. Dari sang paranormal ya. Iya. Ini yang buat anak kamu jadi enggak tenang. Untuk sekarang saya sendiri. Sendiri? Dulu memang saya suka sesama jenis. Tapi enggak lama. Karena bagi saya enggak cowok, enggak cewek. Sama saja. Nyakitin juga. Oh, kamu disakitin juga. Kayaknya bentuk balas dendam kamu ya. Jadi kamu pengen jadi cowok biar bisa nyakitin cewek. Enggak. Malah disakitin cewek? Malah saya disakitin juga. Banyak yang tipu uang saya. Enggak temen juga. Mungkin Kak Roy juga bisa lihat. Belum lama saya ketipu. Ketipu dengan temen saya. Sampai 30 juta. Uang yang banyak ya, Robi. Uang yang banyak. Tapi itu bukan uang. Uang transferannya masih ada kok semuanya. Terus sudah dikejar orang ya? Roy melihatnya. Saya sudah capek. Iya. Saya sudah capek banget. Jadi membuat saya itu trauma deh. Saya bangga sama dia. Temen dekat. Enggak pacar. Enggak cowok. Itu buat saya itu penipu semua. Saya kalau lagi ada, saya kasih. Banyak orang yang saya bantu. Dia susah. Aku kasih. Aku percaya. Tapi balesannya enggak ada. Di saat saya susah enggak ada yang ngelolong. Oke. Terkadang memang terlalu baik juga salah ya? Iya. Itu dia. Terlalu baik juga salah. Kita itu kalau terlalu cinta, terlalu baik, itu bahkan bisa melupakan diri kita. Coba kamu ingat-ingat. Ketika kamu terlalu cinta sama laki-laki atau perempuan, kamu lupa diri kamu. Iya. Ketika kamu terlalu baik sama orang lain, kamu lupa sama diri kamu. Bukannya saya enggak mengajarkan untuk enggak boleh baik. Baik boleh. Tapi jangan melupakan diri kita. Kadang saya suka capek gitu. Saya dekat sama ini, tapi temen ini memanfaatin saya gitu. Iya. Saya capek jadi orang baik. Sebenarnya saya capek. Soalnya saya merasa cari uang itu susah. Di saat saya jatuh nih, sekarang saya down. Enggak ada yang mau dekat. Tidak ada. Susah sekali ya, menjadi adik yang seperti ini. Kalau dibilang saya pekerja keras, saya pekerja keras. Kelihatan, De. Kalau kamu enggak pekerja keras, walaupun kamu diinjak sama ibu kandung kamu sendiri, kamu akan tetap begini. Tapi kamu enggak begini. Saya enggak pernah begini. Makan. Saya enggak pernah. Sepeser pun saya enggak pernah. Betul. Saya melihat adanya kehidupan yang cukup baik dengan papanya. Sebenarnya saya mendengar satu kata di kuping saya, tetapi bukan dalam bahasa Indonesia. Saya bingung sekali. Katirisan. Katirisan. Kedinginan. Kedinginan. Kamu orang Sunda? Saya Sunda. Sunda Bandung. Eh, Jakarta Bandung. Dulu saya merinding ini dengan Allah. Kenapa kamu dengar Katirisan? Siapa yang kedinginan? Anaknya kah? Anaknya. Anak kamu. Anaknya menyampaikan pesan lagi ketika saya berbicara mengenai hal lain, tetapi dia, Mama, Mama pulang yuk. Ada satu kata. Katirisan. Katirisan. Apa dia kedinginan sekarang? Mungkin ada di sini. Kedinginan. Katirisan. Katirisan.